Halo semua, ini saya ganti topik ya, mau bahas tentang shockbacker tepatnya merek ISS, ini punya Matic, panjang 300mm dan 330mm pada dasarnya dipakai sama Honda, sama Yamaha kalau yang panjang ini, ini ke Vario 125, Vario 150, mau yang lama, mau yang baru, tetap bisa dipakai, gak ada masalah ini Vario lama, Mio, Bit, Mio J, dia lebih rendah, selisih tingginya segini, kelihatan kalau yang hitam ini, kelihatannya kayak standar ya, tapi ininya Dove dan disini ada kodenya, kodenya dari ISS-nya nih ya kalau shockbacker public kan gak ada, disini tulisan Made in Thailand Made in Thailand, ini tipenya yang Project Air dia gak bisa di-stel ya ini, cuma bisa putar-putar aja ada logo ISS-nya kalau yang asli sampai ke sini-sini juga ada ya, logo ISS-nya kalau dilihat dari dekat, kelihatan belakangnya begini yang beda harga cuma disini, Chrome sisanya semua sama Chrome beda harga sampai Rp10.000 ini range harga dari Rp350.000 sampai Rp360.000 kalau yang ini Rp360.000 yang Chrome Chrome yang ini sama Chrome yang ini sama harganya cuma masalah beda tinggi tingginya cuma beda segini ya tuh, kelihatan kan bedanya segini ya, segini dong perbedaannya sebaliknya, ini juga bisa dipakai buat Mio J atau bit lama atau vario lama Rp110.000 yang karburator bisa semua gak ada masalah sampai vario yang injeksi Rp110.000 juga bisa gak ada permasalahan apa-apa dia dapet stiker ini stikernya khusus Bos ini ada di yang Rp300.000 kalau yang vario Rp125.000 gak ada ginian ya cuma stiker semua dapet ISS ada yang dapet 2 atau 1 tergantung dari isi kotaknya ini packaging baru kotak baru ini tampilannya oke jadi ada hologram gak masalah ya hologram ada atau enggak yang penting isinya ada stiker ada Bos atau packaging isinya dia harus lengkap dari ininya harus ada ISS tulisannya ini sampai ada seri barcode di pairnya eh maksud saya seri tulisannya dia harus ada semua sampai semua logo ISS juga dia harus ada di bawah belakang depan belakang harus ada semua oke ini review saya tentang shockbacker beda jenis beda harga beda warna beda harga kecuali di chrome beda di chrome aja selebihnya sama gak ada perbedaan berarti oke sekian video saya terima kasih sampai jumpa selamat menikmati